Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penyakit pada tanaman tembakau. Seperti yang kita ketahui, tembakau merupakan komoditas pertanian penting di Indonesia. Bukapa daerah menempatkan tembakau juga menjadi komoditas unggulan daerah. Pada tanaman tembakau, bagian tanaman yang akan dipanen atau yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah bagian daun. Bagian daun dan salah satu produk dengan nilai ekonomi tinggi dari daun tembakau adalah rokok cerutu. Tuntutan daun untuk pembuatan rokok cerutu adalah daun yang betul-betul sehat, bebas dari patogen ataupun dari kerusakan akibat hama. Kita akan membahas beberapa penyakit pada tanaman tembakau dan beberapa di antaranya adalah yang menyebabkan kerusakan pada daun. Yang pertama adalah penyakit rebah kecambah atau damping off. Penyakit yang disebutkan oleh pitium ini hampir terjadi pada banyak sekali tanaman di Indonesia. Penyakit ini terjadi saat perkecambahan atau saat penyemayan. Patogennya adalah pitium species yang menginfeksi tanaman pada fase perkecambahan. Seperti yang mungkin sudah sering saya sampaikan pada materi-materi yang lain, pitium dan pitoptora itu tidak lagi kita sebut sebagai kelompok jamur. sebuah jurnal saya temukan setidaknya di 2018. Mungkin dari sebelum tahun 2018 sudah ada yang menulis juga, tapi setidaknya saya temukan di 2018 itu sudah ada satu jurnal yang menulis bahwa pitoptora dan pitium itu sudah dibedakan dengan kingdom jamur atau fanje, yang mana keduanya sekarang masuk dalam kingdom kromista. Walaupun begitu, baik pitoptora maupun pitium ini memiliki morfologi yang sangat mirip dengan jamur. punya hiva, ada spora dan sebagainya. Sama, mirip seperti jamur. Sehingga cara kita menghandle atau mengerjakan pitoptora dan pitium ini sama dengan seperti kita mengerjakan jamur pada umumnya. Media yang digunakan, bagaimana cara perbanyakannya sama. Hanya saja kemudian, itulah juga kenapa pada awalnya pitoptora dan pitium ini dikelompokkan dalam kelompok jamur. Kemudian dari pengamatan yang lebih mendalam, menggunakan teknik molekular, kita mulai bisa memisahkan atau membuat kekerabatan yang lebih pasti berdasarkan materi genetiknya. Ternyata pitoptora dan pitium ini tidak dekat dengan kelompok atau dengan kingdom jamur. Sedangkan keduanya lebih dekat secara genetik dengan mikroorganisme yang berada di kingdom kromista. Maka sejak saat itu, pitoptora dan pitium tidak lagi kita sebut sebagai jamur. Penyakit rebah kecambah yang terjadi pada tembakau ini disebabkan oleh pitium, bukan oleh pitoptora. Pitium ini bertahan hidup di dalam tanah dan bahan organik. Jadi, penyakit ini adalah penyakit yang tular melalui tanah. Semakin banyak bahan organik, ternyata juga membuat pitium ini semakin bertahan semakin lama di dalam tanah. Maka dari itu, pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah dengan melakukan perlakuan terhadap tanah. Dalam arti, misal dengan menggunakan tanah yang bebas dari pitium dulu. Itu dulu. Jika memungkinkan. Jika kemudian kita harus menggunakan tanah yang ada, dan kita khawatir akan adanya infeksi pitium, kita bisa melakukan sanitasi tanah atau sterilisasi jika memungkinkan. Dengan suhu, secara fisika, atau secara kimiawi. Tentu penggunaan kimia dalam melakukan sanitasi tanah tidak mudah dan tidak murah. Apalagi kemudian kita menggunakan ini dalam jumlah yang besar. Tapi setidaknya dengan pemanasan, kita masih bisa melakukan sanitasi tanah. Sanitasi dan sterilisasi itu berbeda. Sanitasi itu tujuan akhirnya hanya mengurangi jumlah populasi patogen yang ada di dalam tanah. Sedangkan sterilisasi itu tujuan akhirnya adalah memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah sanitasi. Hanya sekedar untuk mengurangi. Nah, ini mungkin karena kita bicara tentang proses persemayan atau perkecambahan. Yang mungkin dilakukan pada area-area pembibitan dengan pot kecil atau dengan polybag kecil sehingga menggunakan tanah dalam jumlah yang sedikit. Jadi masih bisa kita lakukan kegiatan sanitasi dengan cara pemanasan atau secara fisikal. Pitium memiliki saran yang cukup luas. Oleh karena itu, rotasi tanaman itu juga bukan cara yang efektif untuk mengendalikan pitium. Bukan merupakan cara yang efektif. Paling tidak begini, karena pitium ini menginfeksi fase perkecambahan yang artinya tanaman muda yang merupakan fase paling rentan. Setelah tanaman melewati fase perkecambahan, maka tanaman ini relatif tahan terhadap pitium. Maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembibitan di area yang terbebas dari pitium. Artinya tidak langsung kelahan. Kita melakukan pembibitan dengan wadah polybag atau pot yang ukuran kecil sehingga kita hanya menggunakan sedikit tanaman. Tanah yang sedikit itu memungkinkan baik secara teknis maupun secara ekonomi untuk kita sanitasi. Sehingga kita memperoleh tanah yang betul-betul terbebas dari pitium. Nah, tanah itu yang kemudian kita gunakan untuk mengecambahkan tembakau, untuk hidup tembakau ketika dia masih dalam fase rentan. Ini fase perkecambahan. Setelah tembakau melewati fase itu, kita kemudian pindah ke lahan. Nah, apabila di lahan ada pitium, tembakau yang ada yang kita tanam adalah tembakau yang usianya sudah melewati fase perkecambahan. Jadi, kita harapkan dengan cara itu, dengan strategi tersebut, kita bisa membebaskan tembakau yang kita tanam dari penyakit damping off atau penyakit rebah kecambah atau rebah semai yang disebabkan oleh pitium. Gejala penyakit ini, pangkal bibit. Jadi, karena penyakit ini atau patogen ini berada di dalam tenah, jadi yang diinfeksi oleh pitium dan yang kemudian busuk itu adalah bagian pangkal batang atau mendekati akar. Pangkal bibit, pangkal bibit berlekuk seperti terjepit. Teman-teman bisa lihat di foto yang atas. Kenapa seperti terjepit? Karena diameter bibit itu sebetulnya tidak sekecil itu. Teman-teman bisa lihat yang bagian atasnya itu diameternya lebih besar, sedangkan yang busuk atau yang bergejala itu menjadi lebih kecil, seperti di jepit sehingga mengecil. Busuk kemudian berwarna coklat. Bibit menjadi layu karena kemudian transportasi hara dari bawah ke atas tidak dapat terjadi sehingga kemudian bibit menjadi layu dan kemudian kering secara mendadak. Seringkali infeksi terjadi pada akar atau pada pangkal batang, sementara pada daun jarang terjadi infeksi. Jadi, kebanyakan nanti kita akan temukan di bagian bawah itu. Jadi, ini untuk tembako dan tanaman lain. Jika teman-teman kemudian menyaksikan dalam pembibitan terjadi layu yang secara tiba-tiba, teman-teman bisa cek ke pangkal batang yang dekat tanah, apakah batangnya seperti terjepit dan busuk. Jika iya, oke. Kita tahu ini masalahnya ptium dan kita tahu harus berbuat apa. Kita harus menggunakan tanah yang sudah disanitasi atau tanah yang masih terbebas dari ptium. Ini adalah foto gejala di pembibitan. Jadi, terjadi layu. Padahal tentu sudah diberi air, tanahnya basah tetapi masih layu. Kemudian setelah itu kita cek pangkal batangnya ternyata ada bagian yang membusuk dan seperti terjepit. Ini kemungkinan besar adalah rebah kecambah yang disebabkan oleh ptium. Nah, rebah kecambah ini juga ada yang disebabkan oleh jamur risoktonia. Jadi, bisa antara dua itu. Tapi, perlakuannya tetap sama. Ini infeksinya mulai dari bawah, patogenya ada di tanah dan yang harus kita lakukan adalah menanam dengan tanah yang terbebas. Perkembangan penyakit dipengaruhi oleh kelembaban yang tinggi di sekitar area pembibitan. Karena itu, sebetulnya, teman-teman, setelah fase pembibitan pertama, tanaman semakin besar, kita perlu melakukan penjarangan. Seperti pada foto ini, apa yang salah dan menyebabkan terjadinya infeksi yang sangat besar adalah setelah tanaman cukup besar ini, tanaman tetap berada di dalam nampan itu atau dalam tre perkecambahan. Padahal daunnya sudah sangat lebar, sehingga ketika kita lakukan penyiraman, air banyak terjerembab di bagian bawah atau mendekati tanah. Bisa dibayangkan ya, karena tertutupi oleh daun-daun tembako yang sudah mulai besar, sehingga kelembabannya tinggi. Nah, sehingga kelembaban tinggi, itulah kemudian muncul video. Jadi, pelajarannya adalah ketika kita sudah menggunakan tanah yang bebas, atau sudah melalui sanitasi, kelembaban pun tetap harus kita perhatikan. Jarak tanam kita harus bisa perhatikan. Jika memang di dalam tre ini, tanamannya akan dibiarkan beberapa saat, hingga ukuran daunnya tertentu, maka kita perlu melakukan pembibitan dengan jarak tanam. Tidak bisa di setiap lubang kita semai biji. Berarti harus kita beri jarak yang lebih lebar. Mungkin dalam satu tre ini yang biasanya diksi 96 tanaman, kita bisa kurangi hingga 40, atau hanya 20 tanaman. Kecuali jika memang kita hanya akan mengecembahkan sebentar, sebelum tanaman punya daun cukup besar, kita mau pindahkan, ya monggolah. Satu tre dipenuhi hingga 100% penuh. Jadi, pelajaran kedua adalah kelembaban dalam pembibitan untuk perlu kita perhatikan. Banyaknya embun yang terjadi pada waktu malam, penyebaran biji yang terlalu rapat, serta pemberian pokok nitrogen yang terlalu banyak juga mempunyai penyakit. Itu tadi yang kurang lebih yang kita sampaikan. Setelah tanaman terbebas dari pitium, bisa tumbuh besar dan menghasilkan daun, ternyata masih ada beberapa penyakit yang mengintai, salah satunya adalah penyakit bercak daun. Pernyakit ini juga disebut sebagai penyakit mata kata, karena katanya gejalanya berupa bercak ini menyerupai mata kata. Kondisi lembab, daun yang terinfeksi menjadi berwarna kuning. Jadi, infeksinya banyak terjadi ketika keadaan lembab. Daun itu kemudian menjadi kuning. Awalnya ada bintik kuning yang kemudian akan menjadi busuk. Sedangkan pada kondisi kering, jadi pada keadaan yang cuaca kering, daun menjadi kering dan rontok. Itulah gejala bercak daun, teman-teman bisa lihat di gambar yang terjadi pada daun tembakau. Nah, daun-daun seperti ini jelas sangat tidak masuk dalam kriteria daun untuk pembuatan rokok serutu. Jadi, kerugian akibat penyakit ini juga serius. Meskipun secara biologi, penyakit bercak ini tidak selalu menyebabkan kematian pada tanamannya. Karena bercaknya kecil dibandingkan dengan luas daunnya, tanaman masih bisa berfotosintesis, masih punya cukup energi untuk tumbuh. Kan tetapi, kaitannya dengan tujuan manusia membudirikan tembakau, maka penyakit ini menyebabkan kerugian yang sangat besar. Jadi, secara biologi tidak terlalu rugi tanamannya, tapi secara ekonomi kerugiannya besar. Ada pun gejala bercak daun yang terjadi di lapangan dalam munculnya bercak berbentuk lingkaran. Pada daun dengan diameter 3,5 hingga 6 mm. Bagian pusat lingkaran berwarna putih dan bagian tepinya berwarna coklat tua. Dengan, teman-teman bisa lihat ada halo di sekitar tanaman ini. Nah, bercak-bercak kecil ini kadang kita tertukar dengan drip. Drip herbicida. Yang juga menyebabkan bercak-bercak kecil. Karena ada tetes-tetes herbicida yang menetes pada daun. Untuk membedakannya, kita bisa lihat jika terjadi halo di sekitar bercak, maka ini adalah bercak yang disebabkan oleh faktor biotik. Nah, jika kemudian bercak ini menyerupai gejala yang kita sebutkan tadi, pada tembakau berarti disebabkan oleh serkospora nikotiane. Nah, ini adalah salah satu hasil penelitian mengenai pengendalian serkospora nikotiane dengan beberapa perlakuan. Teman-teman bisa lihat pada tabel 2. Perlakuannya apa saja? Ada P1 hingga P5 yang masing-masing dijelaskan pada tabel kecil yang ada di bawah. Jadi, kita lihat dari tabel 2, teman-teman lihat. Peneliti mengamati keparahan penyakit bercak daun sebab penelitian serkospora nikotiane itu sejak 20 hari setelah tanam hingga 80 hari setelah tanam. Dari situ kita lihat pada hari ke-80, pada hari ke-80 setelah tanam, kita lihat ternyata keparahan penyakit cukup rendah pada perlakuan P4 dan P5. Yaitu ketika setelah diinopulasi, daunnya disemprot dengan ekstrak kipahit sebesar 50 gram per liter atau 75 gram per liter. Itu bisa menekan percak daun serkospora nikotiane pada tembakau. Nah, itu pada hari ke-80 setelah tanam. Apakah hal yang sama juga terjadi pada hari ke-20 hingga 75 hari setelah tanam? Tentu tabel seperti ini sangat menyulitkan kita untuk memahami perbedaan dari setiap pelakuan itu seperti apa. pengaruhnya terhadap keparahan penyakit. Untuk itu, tabel seperti ini sebetulnya bisa kita olah dalam perhitungan IUDPC yang pernah juga kita bahas di kuliah teknik sampling dulu. Nah, ternyata peneliti dalam jurnalnya ini juga melakukan perhitungan IUDPC yang kemudian hasilnya seperti ini. ternyata betul nilai IUDPC yang kontrol negatif kontrol negatif itu artinya tidak di inokulasi dengan patogen itu nilainya 548,8 dan itu sama hampir sekali hampir sama dengan daun yang meskipun di inokulasi serkospora tetapi juga disemprot dengan ekstrak kipahit sebanyak 50 gram per liter dan 75 gram per liter. Jadi penggunaan ekstrak kipahit 50 gram per liter atau 75 gram per liter itu bisa menekan perkembangan penyakit hampir mendekati kontrol negatif yang tidak di inokulasi dengan serkospora nikotianin. Jadi salah satu pekendaliannya bisa menggunakan ekstrak kipahit. Penelatihan ini masih bisa dikembangkan lagi dengan misalnya menggunakan komposisi yang lebih mungkin lebih dari 75 gram per liter atau juga dengan mengoptimasi caranya mengekstrak kipahit. Mungkin dengan metode ekstraksi yang lebih baik penggunaan ekstrak ini bisa dikurangi gitu ya justru tidak perlu sampai 75 gram atau 50 gram tapi bisa lebih sedikit sebab proses ekstraksi itu kadang juga tidak terlalu sempurna pertama tidak kemudian betul-betul mengeluarkan ekstrak atau sari atau bahan aktif yang kita inginkan dari bagian tanaman begitu ya atau kemudian setelah bagian itu keluar tidak berhasil kita tangkap jadi ikut terbuang dengan pelarut yang dibuang tidak betul-betul tertangkap jadi kalau teman-teman tertarik dengan pengendalian nabati atau penggunaan pesti dan nabati teman-teman bisa melakukan pengembangan pada bagian-bagian tidak hanya tanaman apa gitu ya tanaman apa yang belum pernah ya gitu enggak perlu teman-teman mungkin bisa pakai tanaman yang sudah diteliti sebelumnya di lab kita gitu ya sudah ada tanamannya, sudah punya efeknya teman-teman bisa mulai mengkaji bagian ekstraksinya bisa enggak sih ekstraksinya biar lebih efektif lagi biar bisa menghasilkan lebih banyak bahan aktif lagi sehingga kita tidak membutuhkan terlalu banyak bahan baku dalam menyiapkan pesti dan nabati bisa dan kemudian cara aplikasi apakah aplikasi yang baik itu dilakukan di atas daun, di bawah daun gitu kan ini belum sampai ke sana nih apakah aplikasi yang baik itu nanti pesti dan nabatinya diaplikasikan sore hari atau pagi hari yang kemudian kena panas atau sore hari yang kemudian kena malam yang kemudian banyak jamur itu berkembang cepat pada malam hari gitu apakah kemudian setelah disemprotkan kalau melihat data ini sepertinya dari hari pertama disemprot hingga 80 hari setelah tanam kita tidak perlu mengulangi penyemprotan karena penekanan penyakit yang dilakukan oleh ekstraki pahit ini tetap ada hingga hari ke 80 teman-teman kalau menggunakan kajian lain, tanaman lain, atau patogen lain, atau hema teman-teman juga bisa kaji di situ berapa lama sih daya tahan dari bahan aktif yang kita semprot jika ternyata hanya bertahan 4 minggu berarti di minggu keempat kita lakukan aplikasi lagi tujuannya untuk mengetahui cara aplikasi karena tidak hanya butuh bahan yang efekasinya tinggi yang manjur saja yang kita butuhkan tapi juga kita butuh tahu bagaimana cara menyiapkan dan mengaplikasi yang benar itu juga bisa jadi bahan-bahan kajian dalam penelitian pesidana pati yang kemudian penyakit kemudian adalah penyakit mozaik tembakau ini disebabkan oleh virus Tobacco Mosaic Virus tapi gejala seperti ini juga mungkin saja disebabkan oleh Kakambar Mosaic Virus jadi gejalanya kurang lebih mirip dan sulit untuk dibedakan kita harus lakukan deteksi dengan melokuler apakah TMV atau CMV yang menyebabkan yang berada di dalam daun yang berada di dalam mozaik itu nanti MV teman-teman Tobacco Mosaic Virus ini adalah virus yang pertama kali digunakan dalam kajian atau penemuan virusnya ketika itu daun tembako yang mozaik digerus diambil cairannya dan cairannya dioleskan ke tembako yang sehat ternyata lama-kelamaan tembako yang sehat itu menjadi mozaik dari situ kemudian ditemukan bahwa ada partikel lain yang bisa menyebabkan tanaman menjadi sakit selain jamur dan bakteri karena ceritanya saat itu kalau saya tidak salah cairannya itu sudah dibebaskan dari jamur dan bakteri jadi ini bukan jamur, bukan bakteri tapi tanamannya bisa sakit dan ini ada indikasi tertular proses mengusap cairan dari tembako mozaik tadi itu sepertinya proses menularkan sesuatu sesuatu yang lebih kecil dari bakteri yang kemudian kita kenal sekarang sebagai ternyata itu adalah virus kajian itu pertama kali dilakukan pada penyakit mozaik tembako yang disebabkan oleh tobacco mozaik virus jadi ini adalah penyakit yang sudah lama sekali ada yang menginfeksi tanaman tembako gejalannya daun-daun muda memiliki tulang daun yang yang lebih jernih dibandingkan daun-daun yang sehat seringkali daun menjadi melengkung saat daun bertambah tua pada daun yang masih muda terdapat bercak-bercak kuning pada perkembangan selanjutnya terjadi bercak-bercak klorotik teman-teman bisa lihat ada klorosis di situ warna daun yang hijau kemudian menguning bentuknya tidak teratur itulah yang kemudian terlihat seperti mozaik atau tidak teratur itulah kenapa disebut sebagai penyakit mozaik pada tembako bagian yang warnanya hijau itu pun sebetulnya warnanya tidak sama dengan hijaunya daun yang sehat karena hijaunya lebih tua daripada daun yang sehat nah daun ini memang tidak daun ini memang tidak bolong ya tidak bolong tetapi tetap tidak bisa dijadikan bahan baku untuk rokok cerutu juga jadi daun ini nantinya itu seperti bergelombang jadi tidak teratur, tidak datar juga tidak bisa digunakan dalam pembuatan rokok cerutu jadi pada akhirnya nanti daun-daun yang yang kurang sehat ini akan menjadi rokok-rokok biasa ya yang dirajang daunnya nah jika kita bicara dengan cucumber mozaik virus maka penularannya itu terjadi bisa melalui vektor lebih dari 80 spesies apid itu bisa menularkan CMV jadi sangat merepotkan sekali penularan juga bisa terjadi secara mekanis kontak atau sentuhan baik oleh pekerja maupun daun sendiri bersentuhan satu sama lain itu sudah bisa menularkan hal yang sama juga terjadi pada TMV tobacco mozaik virus jadi kalau teman-teman ke kebun tembakau kemudian lihat-lihat oh ini yang diceritain Pak Adanar ini yang tobacco mozaik virus ini yang mozaik nih gitu ya kemudian teman-teman pegang daunnya oh iya betul ya bergelombang daunnya kayaknya enggak tidak seperti daun sehat pada umumnya ya nah di tangan teman-teman itu kemudian ada menempel partikel virus teman-teman kalau kemudian teman-teman menyentuh daun yang sehat maka teman-teman menularkan TMV dari daun sakit ke daun sehat jadi virus TMV ini sangat stabil di alam sehingga penularannya mudah sekali dengan tangan bisa tertular dengan alat pertanian misalnya dengan gunting dan sebagainya itu bisa menularkan oleh karena itu kita harus hati-hati bahkan ya disebutkan rokok cerutu yang dibuat dirajang dari daun tembakau yang terinfeksi TMV ketika kemudian rokok itu digunakan atau dibakar dan abunya terbang itu bisa atau punya kemungkinan untuk menularkan TMV karena itu petani tembakau itu gak ngerokok di kebun tembakaunya sendiri jadi itu saking stabilnya virus ini di alam sama ditularkan melalui luka jaringan tanaman sehingga tidak terjadi kontak tanaman sakit jadi kontak tanaman sakit itu bisa menularkan untuk itu juga kita melakukan pengendalian dengan cara-cara tersebut kalau TMV tadi tentu apit beberapa perkebunan tembakau di Kelaten itu menginvestasikan rumah kasa dengan screen net ukurannya kecil sekali porinya itu untuk mencegah apit masuk ke dalam screen net itu di dalamnya lah kemudian tembakau ditanam tentu itu budidaya yang sangat mahal tetapi masih bisa tercover jika produk atau hasil panennya nanti diperuntukkan untuk rokok-rokok cerutu karena nilainya juga harganya juga tinggi jadi masih masuk dalam perhitungan di sana menggunakan screen net teman-teman kalau jalan-jalan ke arah sana mungkin bisa menemukan itu selain itu tentu pengendaliannya dengan mengeradikasi tanaman-tanaman yang terinfeksi mozaik jadi meskipun apitnya ada kalau kemudian tanaman sakitnya tidak ada ya tidak ada yang ditularkan jadi kita perlu mengeradikasi tanaman yang berjala hati-hati jangan sampai terjadi kontak antara tanaman yang sakit yang sedang kita eradikasi dengan tanaman-tanaman sehat karena itu akan menularkan berarti juga kita perlu memperhatikan dalam kegiatan budidaya penggunaan alat-alat pertanian ataupun diri kita sendiri ya itu tidak boleh sembarangan menyentuh bagian tanaman yang sakit tanaman cabai, tomat, cepluan, terong, timun, dan semangka itu bisa menjadi alternatif dari virus ini karena itu rotasi dengan tanaman-tanaman ini tidak dapat menekan perkembangan penyakit TMV dan CMV ini beberapa bacaan yang bisa teman-teman baca untuk menemukan lebih banyak penyakit-penyakit pada tanaman tembakau lainnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati